Loading, 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 aww! Nah guys, kembali lagi dengan saya, Chandra Karisma, Technical Support dari... Nah, pada konten kali ini, saya akan memperkenalkan serta menjelaskan kepada kalian terkait suatu alat instrumentasi yang dapat kalian gunakan untuk dapat mengetahui letak, posisi, serta kedalaman baik itu untuk kabel ataupun pada pipa besi baik itu yang ada di dalam tanah ataupun yang ada di dalam struktur bangunan Alat itu disebut dengan Cable Lockator Nah, apa sih yang dimaksud dengan Cable Lockator itu? Apa manfaatnya? Serta bagaimana cara menggunakannya? Cek di video selanjutnya guys! Nah guys, buat kalian yang bekerja dalam bidang kontraktor pembangunan Building Engineering dan Maintenance serta memiliki beberapa masalah di lapangan seperti saat kegiatan penggalian konstruksi saat akan melakukan pembangunan ataupun penambahan aset dan sistem kelistrikan baru di lapangan Tentunya, kalian mungkin khawatir dapat mengenai kabel kelistrikan bawah tanah yang sudah lama tertanam dan jika tidak sesuai dengan prosedur serta langkah yang tepat dapat merusak sistem kelistrikan atau kasus yang terparah dapat menyebabkan blackout akibat proses penggalian yang tidak memperhatikan jalur kabel bawah tanah tersebut Nah, dari permasalahan tersebut maka dibutuhkanlah suatu alat instrumentasi yang dapat kalian gunakan untuk dapat mengetahui letak, posisi, serta kedalaman suatu kabel sebelum melakukan penggalian untuk mencegah terjadinya kerusakan ataupun hal yang tidak diinginkan yang dapat merusak sistem jaringan kelistrikan kalian Nah guys, kabel locator dirancang khusus untuk membantu kita dalam mengidentifikasi jalur dan kedalaman kabel bawah tanah atau dalam struktur bangunan Alat ini sangat berguna dalam mencegah kerusakan pada kabel dan memastikan keamanan dalam kegiatan proyek konstruksi baik itu yang ada di dalam tanah ataupun di dalam bangunan serta mencegah kesalahan dalam melakukan penggalian yang dapat merusak sistem kabel itu sendiri Nah guys, secara umum kabel locator yang terdapat di pasara memiliki dua alat ataupun dua sistem utama Apa sih dua sistem utama pada kabel locator itu? Dua sistem alat ini baik itu transmitter dan receiver bekerja secara bersama untuk dapat mengidentifikasi kedalaman serta letak dan posisi suatu kabel baik itu yang ada di dalam tanah ataupun di dalam struktur bangunan Lalu, apa sih bedanya? di antara kedua sistem ini baik itu untuk transmitter ataupun receiver Hmm... Transmitter ini biasanya terhubung ke salah satu ujung kabel serta mengirimkan sinyal atau gelombang elektromagnetik yang menjalar melalui kabel tersebut atau ke lingkungan sekitar dan ditangkap oleh receiver untuk dapat diolah menjadi data hasil pengukuran Sistem receiver ini memiliki sensor yang peka terhadap sinyal elektromagnetik yang dihasilkan oleh kabel serta membantu untuk dapat mengidentifikasi serta mengetahui letak, posisi, dan kedalaman kabel untuk mempermudah proses tracing yang dilakukan Nah guys, selanjutnya Selanjutnya, di pasaran sendiri terdapat dua jenis kabel locator ada passive locator dan ada active locator Lalu, apa sih perbedaan dari kedua jenis kabel locator tersebut? Hmm... Nah guys, untuk jenis kabel locator yang pertama merupakan tipe passive locator Secara sederhana, alat ini mampu mendeteksi sinyal elektromagnetik yang dipancarkan oleh kabel listrik atau jalur yang sedang aktif tanpa memerlukan penggunaan transmitter Nah guys, dengan kata lain jenis kabel locator untuk passive locator ini hanya dapat bekerja pada jaringan ataupun kabel yang telah bertegangan karena sesuai dengan prinsip kerja kabel locator sebelumnya untuk sistem passive locator ini hanya menggunakan sistem receivernya saja untuk mendapatkan sinyal elektromagnetik yang hanya dihasilkan oleh kabel yang bertegangan atau telah teraliri oleh energi listrik untuk dapat diolah menjadi data baik itu letak, kedalaman, dan posisi kabel untuk mempermudah tracing yang dilakukan dan untuk kabel locator yang terakhir ini merupakan jenis active locator dengan menggabungkan transmitter dan receiver pengguna dapat mengidentifikasi jalur dan kedalaman kabel bawah tanah atau di dalam struktur suatu bangunan meskipun kabel tersebut dalam kondisi mati serta tidak teraliri oleh jaringan listrik atau dalam kondisi offline nah seperti itu guys penjabaran terkait pengenalan kabel locator alat instrumentasi yang dapat membantu kalian untuk mendeteksi kedalaman, letak, serta posisi kabel baik yang ada di dalam tanah ataupun yang ada di dalam struktur fondasi bangunan pilihan tentunya ada di tangan kalian guys sesuai dengan kebutuhan kegiatan pekerjaan kalian di lapangan apabila kalian membutuhkan kabel locator yang dapat langsung mendeteksi jalur kabel yang dalam keadaan aktif atau online kalian dapat menggunakan kabel locator untuk tipe passive locator yang dimana cukup menggunakan receivernya saja kalian sudah dapat mendeteksi jalur kabel tersebut namun apabila kalian ingin mendeteksi kabel yang dalam keadaan mati atau offline atau tidak teraliri oleh arus listrik maka kalian tentunya membutuhkan transmitter untuk dapat membantu receiver dalam mengetahui atau mendeteksi jaringan kabel tersebut yang ada di dalam tanah ataupun yang ada di dalam struktur fondasi bangunan pilihan bergantung pada kebutuhan kalian guys dengan saya Chandra Karisma Sungkowo sampai jumpa di konten selanjutnya daaah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati